Intro Shalom Bapak Ibu Sudah Terkasih Dalam Tuhan Apa kabar? Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang terlindung di dalam Tuhan Ada terlalu banyak janji Tuhan tentang perlindungan bagi kita Dia menjaga kita sebagaimana dia menjaga biji matanya Engkau berjalan lewat air, engkau tidak dihanyutkan lewat api, engkau tidak dihanguskan Terlalu banyak jaminan dan janji Tuhan sebagai wujud dari perlindungannya atas hidup setiap kita Itu sebabnya Bapak Ibu Sudah Apapun yang ada di hadapan kita hari ini Jangan sampai itu melemahkan iman kita Sebab kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang sanggup mengubah kenyataan yang ada di depan kita Apapun itu Demi mendatangkan kebaikan bagi setiap kita Nah tema kali ini saya beri judul berlindung dalam Tuhan Dalam dia Sebab hanya di dalam Tuhan lah tempat kita berlindung Ada perlindungan di dalam Tuhan Nah sebelum kita membahas lebih lanjut mari kita bersatu hati berdoa Kalau bukan kepadamu Bapak kemana lagi kami dapat membawa beban kami Kalau bukan kepadamu Tuhan kepada siapa lagi kami mau mengadu Engkau lah gunung batu kami, engkau lah tempat perlindungan bagi kami Engkau lah yang mengangkat kepala kami Terima kasih Bapak Karena kami tidak pernah engkau biarkan sendirian menghadapi apapun dalam hidup ini Di tengah-tengah kondisi apapun dalam hidup ini Engkau tempat perlindungan yang teguh Terima kasih Bapak Biarlah lewat renungan singkat ini Setiap kami boleh diberikan kemantapan hati Bahwa kami tidak perlu takut akan kondisi apapun yang ada di hadapan kami Dan engkau lah tempat perlindungan kami Haleluya Amin Kita buka wahyu 3 Ayat yang ke 7 sampai ke 13 Bapak Ibu Saudara Judul dari perikobnya adalah kepada jemaat di Philadelphia Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia Inilah firman dari yang kudus Yang benar Yang memegang kunci daud Apabila ia membuka Tidak ada yang dapat menutup Apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka Aku tahu segala pekerjaanmu Lihatlah Aku telah membuka pintu bagimu Yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku Dan engkau tidak menyangkal namaku Lihatlah beberapa orang dari jemaat Iblis Yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi Tetapi yang sebenarnya tidak demikian Melainkan berdusta Akanku serahkan kepadamu Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang Dan tersungkur di depan kakimu Dan mengaku Bahwa aku mengasihi engkau Karena engkau menuruti firmanku Untuk tekun menantikan aku Maka aku pun akan melindungi engkau Dari hari pencobaan Yang akan datang Atas seluruh dunia Untuk mencobai mereka yang bertiam di bumi Aku datang segera Peganglah apa yang ada padamu Supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu Barang siapa menang Ia akan kujadikan sokoguru Di dalam bait suci Allahku Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku Nama kota Allahku Yaitu Yerusalem baru Yang turun dari surga Dari Allahku Dan namaku yang baru Siapa bertelinga Hendaklah ia mendengarkan Apa yang dikatakan roh Kepada jemaat Jemaat Saya mau mengutip sekali lagi ayat yang ke delapan Bapak ibu saudara dikatakan Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa Namun engkau menuruti firmanku Dan engkau tidak menyangkal namaku Bapak ibu saudara terkasih Disadari atau tidak disadari Sesungguhnya Hari ini kita tengah hidup Di tengah dunia yang bergerak begitu cepat Disertai dengan segala perubahannya Sementara saya menuliskan renungan ini Terdengar beragam berita Tentang begitu banyak hal-hal yang menakutkan Sampai kadang-kadang saya tidak berani Menonton berita di televisi Karena hari-hari ini dunia mengalami Kemerosotan moral dan akal yang logis Di segala bidangnya Bagaimana kita tidak miris Mendengar berita seorang bapak Yang merudal paksa anak kandungnya sendiri Yang baru berusia delapan tahun Sampai anak itu meninggal Bagaimana kekacauan hidup berkeluarga Semakin marak Dengan tindakan-tindakan yang sadis Dan tidak berkeprimba manusia Belum lagi penyakit demi penyakit Yang sebelumnya tidak pernah terdengar Termasuk dunia yang Tidak pernah mengira Kalau beberapa waktu yang lalu Kita dilupukan dengan virus Yang bernama COVID-19 Bencana alam terjadi di sana sini Gunung meletus Banjir badang Angin puting beliung dan lain sebagainya Ditambah hari-hari ini Dunia sedang mengecam peperangan yang terjadi Di Rusia dan Ukraina Ancaman demi ancaman Nampaknya enggan meninggalkan kita Sewaktu-waktu Alam murka Tanpa mengenal belas kasihan Sampai pada akhirnya Semua manusia tersentak Dengan ketidakberdayaan mereka Menghadapi keganasan alam Baru saja kita mendengar berita Bagaimana di Hawaii Hampir satu kota habis terbakar Itu sebabnya Firman Tuhan tidak pernah salah Apa yang tadi kita baca bersama Menyadarkan kita Bapak Ibu Saudara Bahwa Tuhan berkata Kekuatan kita tidaklah seberapa Sebagai manusia harus kita sadari Bahwa kekuatan kita memang kecil Alam yang tidak bersahabat saja Sudah menimbulkan masalah Dan penderitaan yang begitu panjang Ketika hujan abu terjadi Akibat letusan gunung merapi Melanda daerah Jawa Tengah beberapa waktu yang lalu Dilaporkan ada begitu banyak orang Mengalami kesulitan bernafas Dan jatuh sakit Kekayaan dan harta benda Tidak bisa menjamin Karena dalam hitungan menit Semuanya hancur Akibat bencana alam Hal ini membuktikan lagi Kekuatan manusia sesungguhnya Tidak ada apa-apanya Namun Mengapa kita masih harus tetap Bisa memuji Tuhan Dan bersyukur Di tengah-tengah keadaan Yang seperti ini Karena kita adalah orang-orang Yang mempunyai pengharapan Barang siapa yang berlindung Dalam firman Tuhan Akan selalu dapat pertolongan khusus Dalam ayat yang kita baca tadi Menuruti firman Tuhan Dikaitkan dengan Tidak menyangkal nama Tuhan Nama Tuhan berbicara tentang kuasanya Percuma jika orang mengatakan dia beriman Tetapi dia tidak percaya akan kuasa Tuhan Itu sama saja dengan tidak beriman Beriman berarti menaklukkan diri secara total Dibawa ke maha kuasa anak Beriman beriman berarti takluk kepada dia Takluk berarti Rela dibimbing oleh firmannya Dan mau berlindung hanya kepadanya Jika sekarang kita tengah hidup di tengah zaman yang tidak pasti Dengan penderitaan dan bencana di mana-mana Sekalipun sebagai anak Tuhan Kekuatan kita sangatlah terbatas Tetapi firman Tuhan memberikan solusi terbaik Solusi itu adalah berlindung padanya Mari jadikan firmannya sebagai tudung pelindung dalam kehidupan kita Saat kita semua takluk kepadanya Pertolongannya akan nyata dalam hidup kita Mari sama-sama kita mau katakan di hadapan Tuhan Kau Tuhan jadi andalanku Hanya kau Tuhan yang ku percaya Di saat aku sudah tak mampu Hanya Yesus sanggup melakukannya Sama-sama katakan Kau Tuhan jadi andalanku Hanya kau Tuhan yang ku percaya Hanya kau Tuhan yang ku percaya Di saat aku sudah tak mampu Hanya Yesus sanggup melakukannya Aku percaya Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Tuhanku dasyat Tuhan tidak minta banyak dari kita Tuhan cuma minta apapun dan bagaimanapun dan sampai kapanpun Jangan pernah lepas kepercaya Tuhan Jadikan dia Satu-satunya yang kita andalkan Jadikan dia tempat pengharapan kita Jadikan dia tempat perlindungan bagi setiap kita Maka kita akan melihat Bagaimana dia melakukan Mujizat-mujizatnya atas hidup setiap kita Kau Tuhan jadi andalanku Hanya kau Tuhan yang ku percaya Hanya Yesus sanggup melakukannya Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Tuhanku dasyat Perbuatan ajaib Lah dikerjakannya Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Tuhanku dasyat Perbuatan ajaib Lah dikerjakannya Aku percaya Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Ada mujizat Aku percaya Aku percaya Ada mujizat Selamanya, kami percaya, kami percaya, di dalammu Tuhan, ada jawaban, ada perlindungan, jalan keluar, pengharapan, segalanya, kami percaya, di dalammu Tuhan, seorang yang mengatakan, kami percaya, kami percaya, kami percaya, dan kami percaya, Bapak yang selalu kami andalkan, Manakala kami mulai merasa takut dan khawatir Dalam menghadapi berbagai masalah dan persoalan yang datang Dalam hidup kami ini Kami memilih untuk menyerahkan segala ketakutan Dan kekhawatiran kami kepadamu Di dalam doa-doa kami yang tidak pernah putus Karena kami hanya berharap kepadamu Bapak Kami memilih untuk mencurahkan isi hati kami kepadamu Bapak Sebab kami tahu bahwa dalam hidup kami ini Tidak akan pernah ada seorang pun yang mengerti kami Tidak akan pernah ada seorang pun yang mempedulikan kami Sebagaimana engkau Bapak mengerti dan mempedulikan kami Kami memilih untuk datang kepadamu di dalam kesesakan kami Karena hanya engkau lah tempat perlindungan kami Kami memilih untuk menyatakan segala sesuatu kepadamu Baik itu keinginan hati Maupun permohonan kami Dan juga setiap ucapan syukur yang keluar dari dasar hati kami Kami memilih untuk belajar menggantikan kekhawatiran kami Dengan doa-doa kami Kepadamu Ya Abba Haleluya Mari semua kita Yang diteguhkan Tuhan sama-sama katakan Amin